Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lanjutkan metode interpolasi kita Dengan menggunakan interpolasi lagrang Metode lagrang kita masuk ke order yang kedua Order yang kedua Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Untuk order pertama Yang belum melihat order pertama dan bentuk umumnya Silahkan dikembali ke order pertama Di metode lagrang order pertama Nah, sekarang kita akan bahas Khusus untuk order kedua dan contohnya Baik sebelumnya Kita akan tinjau kembali Bentuk umum daripada Metode lagrang ya Di video sebelumnya sudah dijelaskan Ketika kita punya data Ini ada data sebanyak n plus 1 data Misalkan di sini adalah x0, y0, y1 Kemudian sampai xn-1, yn-1 Kemudian ada xn, yn di sini Maka interpolasi lagrang itu ditentukan oleh bentuk polinom seperti ini Fnx-nya itu adalah n-nya di sini menyatakan ordernya Kalau order 1 berarti di sini 1 Order 2 di sini 2 Berarti ini akan berpengaruh ke sini Summation-nya atau penjumlahannya Suku penjumlahannya ada berapa Nah, ini di sini kalau kita pilih Ordenya order 1 misalkan Maka di sini 1 Kalau kita yang akan dibahas sekarang Kita akan bahas sekarang itu adalah order 2 Berarti n di sini adalah 2 Sehingga sukunya di sini sampai 2 Sampai 2 Tapi kalau i-nya sama dengan 0 sampai 2 Berarti di situ nanti ada 3 suku Dari 0, 1, kemudian 2 Nah, di sini li-nya itu sendiri Itu adalah suku perkalian Ya, ini adalah suku perkalian Kalau ini n-nya 2 Berarti dia akan di sini perkaliannya ada 2 min 1 Berarti ada 1 kali ini Ada 1 kali di situ perkaliannya Ada 1 kali perkalian Di situ, ya Berarti ada suku 1 Kemudian ada suku kedua Itu dikalikan Perkaliannya ada sekali Intinya ada sekali perkalian di situ Nah, perhatikan Kita akan bahas sekarang Metode lagrang Untuk order ke Untuk order kedua, ya Untuk order kedua Yang belum melihat video Order pertama Silahkan di balik Atau cek di channel ini Ada untuk order pertama Silahkan Nah, kita akan bahas di sini Polinom order 2 Kuadratik interpolasi Atau interpolasi kuadrat Interpolasi kuadrat Ini khusus untuk yang Lagrang, ya Metodenya metode Dengan menggunakan Metode lagrang Nah, untuk order 2 Berarti kita punya F2 di bentuk umum tadi Ya, 2 ini Menyatakan sebagai ordernya Order polinom Yang akan F2-nya berarti di sini Adalah penjumlahan Ya, dari I-nya sama dengan 0 Sampai 2 Di sini Ada Li Li ini bergantung pada X Ya, kemudian nanti ada Di sini F-nya Dia bergantung X Pada X Yang ada di I Sehingga kalau kita Apa Uraikan bagian ini Ini akan menjadi L0 X Kemudian Ini Fx-nya jadi Menjadi Fx-0 Kemudian ditambah dengan Berapa? L1 Berarti sekarang Bergerak I-nya dari 0 Kemudian suku keduanya adalah L1 X Kemudian Fx-1 Di sini Kemudian nanti Karena ini Sampai 2 Penjumlahannya Ini sampai Plus Ditambah lagi I-nya Bergerak dari 1 menjadi 2 Di sini X Fx Fx-2 Di sini Ya Nah Ini adalah bentuk umum Dari Interpolasi Kuadrat Yang menggunakan Metode Gerang Sekarang L0-nya itu apa? Nah Ini Berbeda dengan Yang di order pertama L0 di sini Berarti Ini adalah Perkalian Berarti di sini Adalah Suku kali Di sini Suku kali Dari mulai J sama dengan 0 Dari mulai J sama dengan 0 Sampai Sampai Order kita adalah 2 Berarti ini Sampai 2 Ya Tapi perhatikan Di sini Tidak boleh J Karena I-nya 0 Berarti J-nya ini Tidak boleh 0 J-nya tidak boleh 0 Ini bentuknya Bentuk umumnya Adalah T Min Ini yang bergerak Tj Dibagi dengan Ti Ini Ini Dikurangi Berarti I-nya Karena I-nya 0 Boleh kita ganti Langsung Ini dengan T0 T0 Saja T0 Dengan Tj Jadi yang bergerak Adalah J Sekarang I-nya Udah Di input Nah Apa ini Bentuknya Ini adalah T Min 0 Tj Nya 0 Tapi J-nya Tidak boleh 0 Berarti langsung Ke 1 Sekarang Berarti ini Langsung ke Suku 1 T1 Dibagi Dengan T0 Min T1 Karena ini Perkalian Masih ada Ini sampai 2 Berarti ini Kita kalikan Semuanya Dengan Suku yang Berikutnya Suku berikutnya Yaitu Adalah T Min T1 J-nya Berarti Sekarang Kita mulai Bergerak Jadi T2 Dibagi Dengan Ini Tetap T0 Dikurangi Dengan T2 Nah Sampai Sini Berarti Betul yang Tadi Dibentuk Umum Ada N Min 1 Perkalian Berarti Disini Ada 1 Kali Perkalian Antara Suku Ini Dengan Suku Yang Ini Ini Ada 1 Kali Perkalian Nah Ini Adalah L0 L1 Jadi Kalau kita Jabarkan L1 Ini Adalah Perkalian Dari Mulai J-nya Sama Dengan 0 Sampai Orde Hati-hati Disini Orde Ordenya 2 Kita Mulai Kedua Ini T Min T J Dibagi Ini Masih T0 I-nya Kan 0 Yang Tadi Kalau Yang Ini 1 Berarti Disini T1 Dikurangi Dengan TJ Tapi Tadi Disini J-nya Tidak Boleh Sama Dengan I Jadi J-nya Disini Karena I-nya 1 Berarti J-nya Tidak Boleh Sama Dengan 1 Oke Berarti 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 Kita Jabarkan Ini Adalah T Suku Pertamanya Adalah T Min J-nya Bergerak Dari 0 Berarti Ini T0 Dibagi Dengan T0 Ini T1 I-nya T1 Dikurangi TJ-nya Adalah T0 Bergerak Kita Ke Suku Berikutnya Suku Berikutnya Adalah 1 Tapi J-nya Tidak Boleh 1 Berarti Kita Loncat Saja Ke Suku Berikutnya Yaitu 2 J-nya Pada Saat J-nya 2 Ini Akan Menjadi T Min T2 Dibagi Dengan Ini Masih I-nya 1 T1 Min T2 Oke Ini Adalah L1 Nah Sekarang Kita L2 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 Ini Tentu Sorry Ini Kenapa Saya pakai T Oke Ini Tadi Harusnya Pakai X Yaudah Karena T-nya Yang saya Banyak Tulis Berarti Ini Yang kita Ganti Ini T Saya Tuker Aja Disini T Sama Dengan X Oke L2 L2 Disini Berarti Disini Perkalian Dari Mulai J Sama Dengan 0 Sampai Ordenya Kan Kita Mau Bahas Ordenya Berarti Sampai 2 Tapi J Tidak Boleh I J Berarti I Karena Disini 2 Berarti J Tidak Boleh 2 Disini Ini Kita Tulis Bentuk Umumnya T Minus TJ Dibagi Dengan Ini Ti T2 Dikurangi Dengan TJ Sama Dengan Disini Adalah Apa Hasilnya Adalah T Minus 0 Berarti Boleh J Sama Dengan 0 Berarti T0 Dibagi Dengan T2 Minus T0 Ini Suku Pertama Nah Lalu Kalau Kita Kalikan Ini Dengan Suku Berikutnya Adalah Bergerak J T Minus TJ Nanti T Minus Berarti T Minus T 1 Sekarang Dibagi Dengan T2 Minus T1 Kalau Kita Lanjutkan J Bergerak J Sama Dengan 2 Berarti Nanti Kita Kalikan Tapi Sekarang J Tidak Boleh 2 Berarti Ini Sudah Stop Sampai Sini Ini Ada Perkalian Satu Kali Perkalian Ini Ada Satu Kali Perkalian Berarti Kalau Kita Bentuk Umum Ini L0 Kita Tulis F2 Ini F2 X Ini F2 X Ini Nanti L0 T Nya Sama Dengan X Berarti Disini Nanti X Min X J Per X 0 Min X J Ini Langsung Diubah Ini Bagian Ini Substitusikan Kesini Nanti L0 Jadi Nanti T Min X Disini X Min X 1 Dibagi Dengan X Min X 1 Dan Seterusnya Lalu Ini Ada L1 Berarti Dia Masuk Ke Substitusikan Kesini L1 Hasilnya Jadi Nanti Disini T T Sama Dengan X Berarti X Min X 0 Dibagi Dengan X 1 Min X 0 Dan Seterusnya Lalu L2 Berarti Kalau Disubstitusikan Ini Bergantung Pada X Oke Itu adalah Interpolasi Dalam Bentuk Kuadrat Sekarang Kita Lihat Contoh Ini Contoh Seperti Biasa Kita Akan Gunakan Contoh Untuk Penerbangan Roket Penerbangan Roket Disini Penerbangan Roket Berdasarkan Fungsi Yang sudah Dicatat Disini Ada hubungan Antara Waktu Dengan Kecepatan Tercatat Disini Pada saat Detik 0 Kecepatannya 0 Detik ke 10 Kecepatannya 227,04 Dan Seterusnya Sampai Detik ke 30 Kecepatannya Adalah 901,67 Disini Meter per Dekit Ini Kalau kita Gunakan Dengan Menggunakan Grafik Dia akan Tercatat Seperti Ini Tapi Perhatikan Bahwa Yang Ditanyakan Itu adalah Kecepatan Di T Sama Dengan 16 Di T Sama Dengan 16 Disini Tidak Tercatat T T T Sama 16 Nah Nah Sehingga Di sini Gunakanlah Interpolasi Kita harus Menginterpolasi Dan disini Diminta untuk Menggunakan Interpolasi Kuadrat Untuk Metode Lagrang Nah perhatikan pertama yang akan kita perhatikan itu adalah di mana pengambilan T nya Perhatikan disini yang ditanyakan adalah T nya T 16 16 itu ada di antara 15 dengan 20 berarti disini adalah 16 Di video sebelumnya sebetulnya sudah dijelaskan bagian ini Oke kita ulangi disini 16 ya ada antara 15 dengan 20 Nah tapi order 2 order 2 itu kan butuh N plus 1 N nya order berarti butuh 3 datanya Tapi tidak cukup hanya 15 dengan 20 kita butuh 1 lagi Nah perhatikan yang mana yang kita ambil apakah ini 10 yang diambil atau 22,5 Nah yang kita lihat disini memperhatikan jarak antara titik yang ditanyakan dengan titik yang diketahui Ditanyakannya adalah 16 yang diketahuinya 10 Berapa jaraknya 16 dengan 10 itu jaraknya adalah 6 Berapa jarak dari 16 ke selisih dari 16 ke 22 jaraknya berarti ini ada 6,5 disini Nah mana yang lebih kecil jaraknya berarti kita ambil yang ini Jaraknya karena jarak yang kecil itu adalah disini 6 Ya berarti yang kita ambil T 0 nya mulai dari 10 Jadi T 0 nya disini saya tulis saja T 0 nya sama dengan 10 Dan disini ada V T 0 Ini adalah V T 0 disini Berarti V T 0 V T 0 nya adalah disini adalah berapa 227,04 disini ya Kemudian T 1 nya disini ada 15 Dan berikutnya ada V T 1 V T 1 nya berarti yang ini Ya cepatan di T 1 adalah 362 362,78 Kemudian disini juga kita butuh T 2 Ya T 2 nya disini adalah 20 Maka kita akan punya disini V T 2 V T 2 nya adalah 5,17 Ini 5,17,35 Oke kita sudah punya titik-titik yang dibutuhkan Untuk menginterpolasi lagrang dengan menggunakan metode lagrang order Order kedua Ya Kalau begitu Kita akan lihat bentuk atau perhitungannya seperti apa Kita Apa namanya Kita ganti penanya Oke Ya Maka kita akan lihat disini Tadi kita sudah definisikan Kita sudah definisikan titik-titiknya Nah sekarang kita jawab disini jawab V T Berarti kita menggunakan V V 2 Karena kita mau menggunakan interpolasi Kuadrat Berarti V 2 sama dengan L 1 L 1 L 1 Berarti Sorry ini kita gunakan bentuk umum dulu ya Sebelum ke L L Padahal juga ini bukan L 1 Harusnya L 0 kan di awal ya Kita lihat bentuk umum dulu Disini bentuk umumnya adalah Sigma Daripada I nya sama dengan 0 Sampai dengan 2 ordenya ya Order 2 Ini ada L I Ini bergantung Nah ini baru terhadap T ya Ini bergantung pada T Lalu disini Kalikan dengan Bukan F Tapi pakai V Berarti ya Sorry ini kita pakai V Karena fungsinya adalah fungsi Fungsi kecepatan disitu Jadi Kita gunakan notasi V V T I Berarti V T I Bergerak ya Notasinya I nya dia Mulai dari 0 sampai dengan 2 Nah Berarti kalau kita Dabarkan Ini adalah L 0 L 0 T Ya L 0 T Kemudian disini Ada V T I I nya berarti ini mulai dari 0 Berarti V T ke 0 Lalu ditambah dengan L 1 Kita gerak kesini L 1 T V T 1 V T 1 Ya Ditambah dengan L 2 Disini Bergantung pada T Ini V T 2 Oke Nah tadi kita sudah hitung Dan kita tidak akan menghitung lagi Bagian ini Kita tinggal pindahkan saja L Bahkan tadi kita sudah menggunakan T juga disitu Notasinya Jadi ini tinggal pindahkan L 0 T itu apa L 0 T disini Ya L 0 T Tadi disini adalah Ini perkalian antara Suku ini T min T 1 Dibagi dengan T 0 Min T 1 Dikali dengan T min T 2 Dibagi dengan T 0 Min T 2 Kalau kita tulis Di bagian ini Maka Kita punya Notasinya mungkin nanti Ekspresinya agak panjang ini ya Jadi disini ada T Min T 1 Dibagi dengan T 0 Min T 1 Ya Dikali dengan Suku berikutnya Suku berikutnya adalah T min T 2 Dibagi dengan T 0 Min T 2 Nah disini tidak terjadi Pembagian dengan 0 Karena J nya tadi Tidak boleh 0 disini ya Perhatikan bahwa ini Terjadi kuadratik Ya kan Maka disebut kuadrat itu Karena disini ada Suku kuadratnya disini T kali T Ini ada T kali T Berarti itu adalah T kuadrat Kalau yang di order pertama Di video sebelumnya Itu hanya satu suku ini saja Tidak ada perkalian Dan itu menghasilkan Bentuk linier Nah ini V T 0 Saya tulis ulang Disini V T 0 Lalu disini plus L 1 nya Kita pindahkan dari yang tadi saja Ini ada T Min T 0 Dibagi dengan Ini Jadinya T 1 Min T 0 Karena order 1 I nya sama dengan 1 Disini jadi T Min T 2 Tidak boleh J nya 1 kan Jadi disini T 1 Min T 2 Nah suku 1 nya Dilewat I sama dengan 1 J sama dengan 1 nya Dilewat Ini dikali dengan V T 1 Ditambah L 2 L 2 berarti disini adalah T min T 0 T min T 0 Dibagi dengan Karena I nya 2 Disini berarti Ini di T 2 Min T 0 Oke Kemudian Ini menjadi T min T 0 Sorry T 1 Bergerak ya J nya Dibagi dengan Ini T 2 Min T 0 Dan udah Tidak ada suku Pengali Untuk yang Selisih bagi ini Karena J nya tidak boleh 2 Ini kita kalikan dengan V V T 2 Oke Ini udah Bentuknya Udah terlihat Tinggal kita Sekarang Mungkin Lebih enak langsung Yang ditanyakan adalah Di T sama dengan 16 Itu berapa Jika kita substitusikan T nya sama dengan 16 Kesini Jadi nanti Kecepatannya Ini 2 itu Maksudnya menggunakan Order 2 ya Tadi ya Ini 16 Ini sama dengan Disini kita tinggal hitung T nya sama dengan 16 Berarti 16 Min 15 Karena T 1 nya Adalah 15 Dibagi T 0 nya Tadi 10 Dikurangi T 1 nya 15 Ya Ini Kita kalikan Dengan apa T yang T yang tadi T nya yang ditanyakan Disini 16 Dikurangi T 2 T 2 nya adalah 20 Dibagi dengan T 0 T 0 nya T 0 nya sendiri Berapa tadi ya 10 ya T 0 nya 10 Dikurangi dengan 20 Dan V T 0 V T 0 Ya V di 10 Berarti Ini adalah 227 Tadi ya Udah didaftarkan 227,04 24 ya Di sini ya Kemudian Ditambah dengan Ini ada T T nya adalah 16 Dikurangi dengan T 0 nya adalah 15 Sorry 10 ya 10 Dibagi dengan 15 T 1 nya Dikurangi dengan 10 Itu kemudian Ada Disini Suku berikutnya Adalah 16 Dikurangi dengan T 2 T 2 nya adalah 20 Dibagi dengan T 1 nya 15 Dikurangi T 2 nya juga 20 Disini Kemudian Kecepatan Kecepatan Di T 1 Kecepatan Di T 15 Itu berapa Kita tadi Lihat Di tabel Itu adalah 362,78 78 362,78 Ditambah dengan Ini Suku berikutnya Perkalian Antara T nya 16 Dikurangi T 0 T 0 nya Berapa 10 ya 10 Dibagi T 2 nya Tadi 20 Dikurangi Dengan 10 Oke Kemudian T nya 16 Dikurangi T 1 nya T 1 nya Adalah 15 Disini T 2 nya Tadi 20 Dikurangi 15 Disini Dan T 2 Artinya Kecepatan Di T 2 T 2 Itu tadi 20 Itu adalah Berapa 5 17 5 17 Koma Berapa 35 Koma 35 Oke Kalau kalian Hitung Bagian Ini Ya Bagian Ini Ya Hitung Ini Tugas Dihitung Dicek Ya Dicek Ini nanti Min 0 0 0 8 Ya Masih Dikalikan Dengan Kecepatan Ini 227 0 4 Kemudian Ditambah Dengan Yang ini Hasilnya Adalah 0 0 96 Kemudian Kita Kalikan Dengan Kecepatannya 362 78 Oke Ditambah Dengan Ini 0 12 Ya Terus Ini 517 35 Coba Diperiksa Lagi Ya Berangkali Ada yang Salah Notasi Penghitungannya 8 Tapi Ini Hasilnya Adalah 392 Ya Kecepatannya Adalah 392 19 Meter Meter Per detik Oke Sampai Disini Ini Adalah Cara Menggunakan Metode Kuadratik Ya Interpolasi Kuadrat Dan disini Karena kita Sudah Menghitung Dari Orde Pertama Dengan Orde Kedua Maka Kita Punya Absolute Error Relative Error Apa Kesalahan Kesalahan Aproksimasinya Atau Kesalahan Taksiran Relatifnya Terhadap Hasil Saat ini Jadi Kalau kita Hitung Disini Kesalahan Relatifnya Apa Kesalahan Relatif Mutlak Kita Ini Kesalahannya Tentu Kesalahan Aproksimasi Karena Kita Punya Nilai Nilai Sejatinya Atau Nilai Eksat Kesalahan Aproksimasi Notasinya Seperti Ini Kita Bisa Hitung Dengan Hasil Sekarang Hasil Sekarang Berapa Tadi 392 19 Dikurangi Dengan Hasil Sebelumnya Di Orde Pertama Tentu Ini Ada Di Video Sebelumnya Silahkan Yang Belum Cek Video Sebelumnya Terlebih Dahulu Hasilnya 393 70 Dibagi Dengan Hasil Yang Saat Ini Sekarang Hasilnya 392 Di order Yang Lebih Tinggi 19 Ya Kemudian Ini Dikalikan Dengan 100 Ya Hasilnya Adalah 0,384 10 Ini Cukup Besar Ya Ini Masih Besar Errornya Jadi Kemungkinan Nanti Ini Harus Dilanjut Ke Orde Berikutnya Ya Ke Orde 3 Kita Akan Lanjut Ke Orde 3 Ya Di order 3 Ini Tentu Kita Akan Ketemu Di Video Berikutnya Sampai Jumpa Di video Berikutnya Untuk Membahas Orde 3 Assalamualaikum Wr.